Mereka membawa senjata tajam, kemudian bernilat seenaknya. Yang saya tahu mungkin itu adalah ranahnya dari kepolisian atau TNI. Misal contoh yang paling sering itu saat ada hari natal. Oke selamat sore semuanya, kembali lagi di channel Denny Kece. Hari ini saya agak tertarik ya, sebenarnya saya gak pernah melakukan reaction video gitu kan. Tapi berhubung ini ada video yang tahu-tahu muncul di branda Youtube saya. Judulnya adalah Banyumas Meradang, tangkap HRS jadikan FPI ormas terlarang. Nah ini mungkin agak sensitif ya karena berbau tentang agama. Tapi saya mencoba untuk reaction seperlunya sebagai masyarakat yang netral gitu kan. Nah dalam video ini kita akan, kebetulan tadi saya sudah melihat potongan videonya. Jadi sebagai masyarakat Banyumas juga. Nah Banyumas itu adanya di Jawa Tengah teman-teman semua. Itu mencapuk wilayah Silacap, Kurokerto, Sampang, maunya daerah-daerah Kurokerto lah. Dan saya warga di situ, jadi saya agak tertarik ini. Karena sampai kampung juga ya maksudnya jauh dari ibu kota. Karena kita tahu semua ya, buntut panjang dari kerumunan yang dilakukan oleh ormas tersebut, ya FPI, bukan ada di DKI. Nah dalam video ini, kita akan melihat ini sekumpulan warga yang membawa bendera. Itu mereka terlihat sedang berorasi di ruang terbuka, di pinggir jalan. Nah isi dari orasi tersebut itu, mereka mendukung langkah dari Pangdam Jaya, Bapak Dudung ya. Untuk memerangi atau mengecam, baik itu ormas atau pihak-pihak tertentu yang mengancam kedaulasan NKRI ya. Nah kita coba tonton dulu videonya. Ini mohon maaf karena memang format videonya maksimal di 360 ya. Kita nggak bisa setting lebih tinggi lagi. Nah mungkin warga di Banyumas itu mulai gerah ya. Karena dari sudut pandang saya sebagai masyarakat biasa, saya juga sering menemukan atau menjumpai ya sidak-sidak dari lakar FPI. Mereka membawa senjata tajam, kemudian bertindak seenaknya. Yang saya tahu mungkin itu adalah ranahnya dari kepolisian atau TNI. Misal contoh yang paling sering itu saat ada hari Natal. Hari Natal itu kan di Indonesia itu kita tahu ada lima agama yang diakui sah ya. Mohon maaf. Ini pengalaman saya reaction pertama ini teman-teman semua. Jadi ada salah-salah, seleo lidah nggak apa-apa ya. Jadi di Indonesia mungkin ada lima agama yang diakui sah. Tapi organisasi ini seakan-akan hanya ada satu agama di Indonesia yang boleh merayakan hari besarnya. Kayak misal yang tadi saya sebutkan, hari Natal. Jadi di pasar atau di toko. Sekarang ya kalau dulu waktu saya kecil itu belum ada kayak gitu. Sidak-sidak sampai bawa senjata. Terus dengan seenaknya menurunkan ornamen-ornamen misal kayak hiasan itu. Lampu atau apa namanya? Pohon Natal itu. Itu sampai benar-benar di rusak sama mereka. Mungkin inilah yang menyebabkan warga-warga Banyumas gitu kan. Dan sekitarnya itu melakukan aksi ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita, Koalisi Indonesia Tanah Airbu. Melihat situasi, kondisi, dan perkembangan koalisi nasional saat ini. Yang terpaksa TNI dan Polri harus ikut perusahaan. Maka dengan ini kami menyatakan sikap. Satu, dukung sepenuhnya langkah dan sikap tegas TNI Polri, baik pilihanai Jakarta maupun di wilayah yang lain, dalam menghadapi kelompok intolerans, radical, dan teror berlaku. Nah, masyarakat tersebut, bapak-bapak itu menyebut kelompok yang radical ya. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, karena itu masalah yang sensitif ya. biarlah nanti koalisi dari masyarakat dan mungkin dari pengamat-pengamat yang menyimpulkan seperti itu. Bapak-bapak itu menyebutkan, berbalutkan agama. Dua, mendukung sepenuhnya, dan mempercayai panggung jaya A.I.J. Brunul Abdul Rahman untuk membuatkan panggungan Islam atau FPI dari dunia petiwi. Tiga, panggungan perizin yang bernama FPI ini bahkan tidak cukup hanya dituarkan, namun caranya menjadi normas terlarang dengan penanggapan terhadap para tokoh dan dikenai hukuman yang setibah. Empat, pimpinan FPI telah terbukti mengeluarkan kebencian, provokasi, pengusuhan kepada negara, Presiden TNI Polri di depan umur. Lima, ada segala rakyat Indonesia yang mencintai tanah A.I.J. Nah, yang bisa saya lihat, mereka juga mencontohkan, mereka nggak seenaknya bikin orasi seperti itu, teman-teman. Jadi, mereka terlihat memakai masker, gitu kan, terus resil juga, terus jarak diantara satu orang dengan orang lain juga terlihat lumayan jauh ya. Kita bisa cungi jempol untuk bapak-bapak ini. Bagus. Kita sangat tidak terima Presiden, TNI, Polis, dilecehkan oleh ormas yang tidak memiliki izin. Jadi, menurut bapak ini, mereka juga tidak terima TNI, Polisi, dan juga Presiden dilecehkan oleh ormas tersebut. Tuh. Karena, kita, kalau kita searching di Youtube, itu banyak beredar video saat FPI menggelar maulid nabi kemarin ya, di Megamendung, Bogor. itu memang, kalau saya tonton, memang unsur-unsur melecehkan atau menyindir TNI dan Polri itu sangat jelas ya, teman-teman. Tandanya. TNI dan Pemerintah. TNI, TNI, Jika apakah tidak bersinggap tegas kepada hal-hal negara, maka dihawatirkan rakyat yang tidak sabar melangkah sendiri-sendiri. TNI, kita dari Pemimpah Jumat, dari sejak apa perjuangan Jenderal Besar Sumirman, disini ditolahirkan, siap membantu TNI dan Polri. Oh, disini saya tahu nih, disini ada tulisan Sokaraja, itu sebelahan dengan Kurokerto, daerah Kurokerto, teman-teman semua. Menghadapi mereka apapun resikonya. Kelapan, demi membela TNI, kami siap berkorban walaupun nyawa kamu hanya. Bagi kita, membela negara adalah ciriwan kudusi sebagaimana diantarkan oleh para pendiri bangsa ini. Sembilan, Banyuman secara tegas menolak sangat keras apa yang disebut dengan revolusi listrik siap di Jatarta. Jadi mereka juga menolak yang ditujukan dengan maksud apa namanya revolusi akhlak dari NPI. mereka gak terima teman-teman semua. Revolusi yang nyata telah menimbulkan kegaduhan dengan sesumlah kata-kata kotor dan provokasi masukan yang sangat berbahaya bagi kegaduhan kesatuan dan kesatuan bangsa. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NPI menunjukkan FTI untuk siapa? Jadi mereka ramai di situ. Mereka menuntut untuk bubarkannya FTI, jadikan hormat terlarang, tangkap dan adili risiko jihad dan kroninya. Bapaknya ini di depan rumah makan apa ya teman-teman semua? Atau depan depo galon si ulang itu. Bukan kepada FTI untuk segera dibubarkan. Tentunya itu kami akan jumpa, berdua, terima kasih dan pada akwaran keamanan yang... Bisa gini, kepada Jenderal Ansel Ruhai. Yang pertama, kami menurut semua kentung kekerasan yang ada, yang kedua siang kami yang melakukan, harus pasir sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini Pak Lurah apa Pak Erdo ini teman-teman? Pak Udah berumur tapi masih sehat, lantang gitu. Tidak pandang lu, siapapun mereka. Yang ketiga, mari kita strategi yang bergareng tangan dengan TNI-Pori untuk selalu mengalah. Soalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sah. Apabila ada sekelompok atau sekelompok orang yang ingatakan bahwa presiden itu irekan, presiden tidak sah, tapi mereka masih hidup di Indonesia. Maksudnya lebih dari Indonesia. Iya, jadi kemarin dalam ceramah itu disebutkan, mereka enggak mengakui ceritanya ya. Teman-teman bisa searching sendiri ya di Youtube banyak beredar video itu. Jadi di acara maulid nabi kalau enggak salah, setelah acara pernikahan mungkin ya kemarin. Itu habib risik berceramah demikian, tidak mengakui, presidennya tidak sah, dan segala macam lah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan susah supaya, dengan perjuangan, dengan bertarungnya dengan harta dan penuh. Apabila ada segelitir manusia, segelitir kelompok yang selalu... Ih Bapak ini, enggak takut kesampul tangan ya? Ada anak itu juga itu. Yang selalu bikin batu di Indonesia, harus kita lawan, jangan dibiarkan. Jangan pernah diberi ruang dan patung para intolerasi, para penista-penista yang selalu menjelekan pemimpin yang sah. Ini tidak bisa dibiarkan. Mari kita sebagai rakyat Indonesia tetap bersatu, menjaga kelangsungan negara ini untuk pengampuran bersama. Dari sopeng sampai merupai. Jangan sampai terprovokasi. Siapapun yang menprovokasi, siapapun orangnya. Kalau memang ngecaplah bangsa ini, harus ditanggap, harus dihati, dan ceklaskan ke penyarang dengan butuhnya sebelumnya. Semangat banget Bapak ini, Tuhan-Tuhan. Bahwa perkerakan-perkerakan kelompok-kelompok yang ini membahas kepada Tuhan, negara-pesatran Republik Indonesia, telah benar-benar nyata dan ada berhadapan unitas kalian. Oleh karena itu, kita lintas dari tinggal tiap. Bahwa negara-negara adalah milik kita semuanya di Indonesia. Nah, jadi ya intinya seperti itulah ya. Nah, ini video ini diunggah atau diupload oleh channel KBN Nusantara. Nah, nanti saya akan sertakan link ya jika teman-teman mau menonton secara lengkap orasi warga Banyumas ini. Kita lihat komen ya, karena kalau saya itu yang paling seru warganet di Indonesia, para netizen-netizen yang paling agung itu adalah komenan ya teman-teman. Kita lihat komenannya. Ayo masyarakat Indonesia yang cinta NKRI, mari kita bersatu untuk membubarkan ormas terlarang ini. Kan kita nggak tahu ini ormas terlarang apa bukan, Pak Poniran. Alhamdulillah akhirnya masyarakat sadar, semoga darah yang lain mendukung membubarkan RPI. Nah, ini kita lihat apa ada komen yang gokil, teman-teman. Lihat ke bawah. Biasanya seperti itu. Semua pengganggu kedamaian NKRI adalah terlarang. Sah! Emangnya nikah? Kita cari ya. Ya, setuju. Tembak mati RPI yang melawan pengacau oknum keturunan arep yang tidak waras. Tembak kalau dibina tidak bisa, ya dibinasakan. Aduh, kejam sekali ini. Pak Trisu Santo. Jangan main hakin sendiri, Pak. Biar polisi yang bertindak ya. Mungkin di video ini, karena yang komen saya lihat. Nama-namanya nama-nama orang tua ya. Bukan nama-nama kaum milenial, netizen yang terhormat. Ini waras, teman-teman. Biasanya kalau kita cari video YouTube atau video yang lagi trending, lagi viral. Kita lihat halaman komennya itu, buh. Itu ngalah-ngalahin stand up komedi, teman-teman. Kita bisa ketawa dari situ. Nah, ini waras semua. Prihatin melihat semua ini. Semoga Indonesia beserta warga negaranya senantiasa dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinding dengar orasinya. Dimulai dari Banyumat, NKRI, harga mati. Berinding bos, bantu untuk meng-like semua komentar. Sampai bos like sendiri ya. Nah, ini ya itulah saya sekedar mere-react ya video ini. Karena ini dari daerah saya, tempat asal saya. Baru tahu kalau misal warga sana juga mulai bertindak ya. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Untuk teman-teman yang baru gabung, silakan komen, like, dan subscribe video ini jika menghibur atau bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.